kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Jekta tutorial Nah teman-teman di video kali ini disini kita akan coba aktifkan atau unlock set edit gas ya ini di Poco F6 ini rutinitas biasa kalau ada smartphone baru pasti saya tes untuk unlock atau aktifkan set edit gas ya Nah di sini langsung aja teman-teman kita coba di sini alatnya cuman dua aja kita gunakan set edit dan juga ada LADB guys ya Oke langsung aja di sini kita coba cek dulu guys ya untuk opsi developer ya karena disini kita akan koneksikan nanti adb dengan ada bagi nirkabel guys ya seperti itu Oke langsung aja di sini kita coba teman-teman cek dulu masuk ke dalam pengaturan selanjutnya disini kita coba lihat di bagian bawah kestelan tambahan opsi developer atau nah ini opsi pengembang guys ini sudah kita aktifkan guys ya nah ini Aduh sampai sejauh ini kalau misalkan ada yang belum tahu cara aktifkan opsi pengembang itu sungguh terlalu guys ya Nah caranya temen-temen tinggal masuk aja ke sini ya tentang telepon kemudian di bagian sini ya ini temen-temen itap beberapa kali nanti sampai muncul tulisan Anda sudah menjadi developer biasnya tujuh kali tab dia itu akan kebuka guys ya seperti itu Nah selanjutnya kalau sudah terbuka di sini kita cek dulu nih set editnya guys ya langsung aja ke aplikasi set edit nah kemudian kita klik ya kemudian kita coba akses di global table temen-temen ya di sini kita coba tes dulu di sini langsung saja kita add new setting ya klik add new setting ini kita aktifkan dulu guys nah dapat moga setelan sistem ini kita aktifkan Nah kemudian kita coba add new setting nah ini temen-temen ya jadi dia masih belum ke unlock harus kita masukkan PM grand by 4a.set edit 22 Android permission with secure setting nah ini masukkan kode ini nanti di LADB nah selanjutnya di sini kita langsung saja guys ya koneksikan dengan LADB nya untuk debugging sorry untuk debaging nirkabelnya guys langsung aja di sini kita coba masuk ke dalam tadi lagi ya di bagian sini setelan tambahan kemudian ke opsi pengembang nah disini temen-temen cari debugging nirkabel ya Nah ini atau proses debug nirkabel pastikan untuk semua HP Xiaomi debugging USB setelan keamanan ini wajib diaktifkan guys kalau ini enggak sudah diaktifkan akan susah cuy ya Oke langsung aja disini kita proses debug nirkabel satu lagi satu lagi nah ini nih nah ini izinkan overlayer pada setelan ini wajib guys izinkan overlayer pada setelan kemudian ini tadi ya debugging USB setelan keamanan kalau ini enggak usah diaktifkan guys ya Oke langsung di sini kita masuk ke dalam sini ya ini kita aktifkan nah kemudian di sini nanti kita sambungkan perangkat dengan kode guys ya Nah kalau sudah di sini kita masuk dulu atau kita buka dulu aplikasi ini ya ini keluarkan dulu aja aplikasi LADB nya nah seperti ini guys ya Nah kalau sudah kita balik lagi ke sini nah kemudian disini kita sambungkan dengan perangkat nah kode ini guys ini kita langsung koneksikan ke sini pastikan ini harus dibuka menjadi dua guys ya Nah seperti ini Oke nah selanjutnya di sini kita klik lagi sambungkan nah kemudian disini kita masukkan portnya ini harus sesuai guys ya ini harus sesuai ya nah port ini 45067 ya oke 445057 ya kita cek lagi Oh sorry 45067 sorry ya 676767 kemudian disini kita lihat untuk di bagian kode penyembungan WiFi nya 212938 guys ya harus sama ya oke 212 kemudian 938 ya 938 Nah kalau sudah tinggal kita oke aja boom ya kita coba lihat guys kalau ada tulisan hello world itu bisa nah cuman disini dia ada tulisan nih data aplikasi error gini guys lihat nah kemudian disini kita masuk lagi ke LADB nya kita coba lihat guys nah ini memang sih disini ada tulisan ya tuh itu error-error terus ya LADB draco lab seal has did ya oke ini kalau misalkan nggak nggak bisa berarti ini versinya harus kita update gc jangan pakai yang versi yang ini ya oke guys kita sudah tes semuanya sebelumnya dan error ternyata itu aplikasinya sudah terlalu lama guys ya nah disini kita sudah update ke versi terbaru untuk LADB nya versi 2.3.1 nanti akan sertakan di deskripsi seperti biasa untuk aplikasinya dan langsung saja disini kita coba lagi guys ya nah ini kemudian kita langsung langsung saja masuk ke dalam sini lagi guys ya ke dalam setan tambahan debugging near kabel ya teman-teman oke Opsi pengembang debugging near kabel oke langsung saja disini kita sambungkan atau kita coba gunakan dulu untuk split screen seperti ini guys ya Nah oke kita langsung saja ini keluarkan dan kita seperti ini dan langsung kita kok masukkan kodenya portnya kita sama seperti yang tadi ya oke tiga berapa barusan nggak kelihatan 3736 ya 37369 37369 guys kemudian itunya 025 025 terus berapa 806 ya kita coba lihat 806 dan sekarang sekarang kita coba lihat kita pahirkan Hai coba lihat bisa atau tidak request file information trying to pair status developer option USB debugging waiting for USB debugging Oke ini sedang nge-waiting yang katanya guys ya kita coba lihat ada harusnya di gas ini sudah konek harusnya nih tapi masih belum bisa disini guys ya waiting for USB debugging atau mungkin USB debugging harus kita aktifkan di sini guys ya oke nah ini USB debugging is not enable gas Iya ya tuh oke ya biasanya tanpa harus aktifkan USB debugging tuh bisa harusnya nah ini enggak bisa jadi kita harus aktifkan USB debugging nya cuy oke langsung aja teman-teman di sini kita balik lagi ke sini ya Oke kita coba back dulu nah ini USB debugging nya harus diaktifkan katanya Oke kita tunggu akses ya kita lihat kalau sudah diaktifkan apakah bisa atau tidak Oke ini di pop f6 ya dengan sistem terbaru terbaru hyperOS Oke kita coba lihat oke nah ini dia teman-teman ada tulisan lagi this might take a minute Oke kita lihat masih belum bisa juga nah bisa guys ya sekarang sudah terhubung ya tuh lihat di atas ini proses debugging ya ada banyak terhubung guys ini di Poco F6 ya Nah selanjutnya disini ini tinggal kita buka semua aja tabnya ini kita keluarkan guys ya yang ini kita keluarkan aja nggak apa-apa karena sudah terkoneksi ini nah kemudian disini kita buka set editnya nah gini gesnya untuk nanti jiplak kodenya Oke ini di Global Table kita langsung saja ya teman-teman seperti ini Nah kita langsung masukkan aja untuk kodenya Hai sebentar Oh enggak bisa ya nggak kelihatan ya tetap ya tepetis itu langsung aja PM grant ya kita ketikan dulu guys ya by 4a spasi by 4a kemudian titik set edit ya guys titik set poin jangan pakai spasi seperti 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 ini set edit jadi hati-hati teman-teman untuk ininya ya pengetikannya set edit nah kemudian Android ya spasi Android titik Oke permission permission double S kemudian disini langsung titik lagi titik right Oke kemudian pakai underscore ya secure setting kurang e nih Hai neskir under course underscore setting double Hai pek ya Hai settings pakai S nah ini kita coba cek dulu temen-temen cek dulu ya nanti kalau misalkan salah itu itu biasanya akan muncul tulisan guys Oke sudah ya teman-teman udah jelas di sini langsung kita enter aja di sini guys boom Nah kalau misalkan disini tidak ada tulisan banyak dan lain sebagainya guys seperti itu ya ini tandanya sudah bisa kita gunakan untuk di aplikasi set editnya Nah sekarang di sini kita keluarkan dulu guys kita keluarkan ini kita keluarkan dulu untuk set editnya Oke set editnya keluarkan dulu ini kita keluarkan semua resen aplikasinya kemudian kita masuk lagi ke sini kita non-aktifkan langsung aja teman-teman ya di bagian tadi di opsi developer nya opsi pengembang kemudian untuk di bagian eh USB nya teman-teman mau dimatikan tinggal dimatikan aja kemudian di sini ya ini ada nih ini tinggal kita lupakan saja guys ya kita lupakan kemudian matikan nah ya tempat ikan aja kemudian kita coba tes kita coba lihat di aplikasi set editnya kemudian di sini kita coba ke global table dan langsung aja kita coba add new setting boom guys sekarang sudah bisa kita setting kita sudah bisa modifikasi untuk di global table nya di Poco F6 akhirnya tembus juga guys sebelumnya kita gagal-gagal terus nah ini ya salah satu mungkin eh tutorial atau contoh kalau misalkan tadi teman-teman gagal sudah coba beberapa cara ternyata aplikasinya perlu di upgrade guys ya harus yang terbaru Oke jadi itu teman-teman ya untuk tutorialnya semoga bermanfaat dan nanti di selanjutnya kita akan coba untuk modifikasi seperti biasa ya kayak speed mode kemudian driver game itu ya bisa atau tidak guys kita coba ya oke oke